Let's see how to custom Guys, ada rahasia besar loh Di balik proses pembuatan pelakat akrilik ini Cus, kita kepoin proses customnya yuk Nah, sebelum jadi pelakat Akriliknya itu harus di cutting laser dulu guys Setelah itu, kalau udah selesai cuttingnya Kita lanjut poles akriliknya deh Menggunakan mesin poles akrilik yang satu ini Oh iya, akrilik untuk pelakat disini tuh Ketebalannya mulai dari 1 sampai 1,5 cm guys Jadi disini deh tempat penyimpanan akrilik kita Sampai ke varian akrilik untuk pelakat kayu Juga ada disini Jadi, kalau kamu order Langsung kita bawa ke ruangan produksi deh Terus lanjut di proses pre-UV Menggunakan mesin hangtop flatbed Kamu tenang aja ya guys Hasil pre-UV disini Desainnya itu gak mudah rusak loh Nah, kebetulan banget sekarang tuh Agia ada yang request Untuk ditambahin emas batangan di pelakatnya Keliatannya sih mustahil banget Tapi di twin digital Semua yang kamu mau Bisa kita buatin Plus, rahasia besarnya adalah Proses pengerjaan pelakatnya ini Cuma satu hari aja guys Wow, ini sih rekomen banget Untuk kamu yang lagi cari pelakat custom Langsung aja order sekarang juga Ketun Digital.id Terima kasih telah menonton!